1, 0, 6, 8 Caleg 3 Pesta Demokrasi Pilek 9 April 2014 telah berlalu dan dalam rapat pleno rekapitulasi hasil Pilek banyak ketua partai yang gagal dalam Pilek disarankan mundur dari jabatan sebagai ketua partai seperti halnya Ketua DPD Partai Hanura Lombok Barat Hamroni Ketua DPD PBB Lombok Barat Lukman Mukhtar dan Ketua DPD Partai Demokrat Lombok Barat Sahmat Sekretaris Wilayah NUNTB lalu inengan mengatakan ketua partai yang gagal dalam Pesta Demokrasi Pilek 9 April kredibilitas di masyarakat sudah hilang dan sebaiknya mundur menjadi ketua partai sekarang ini kredibilitas dia di masyarakat di mata masyarakat gitu loh ini yang harus dipertanyakan terhadap apa yang dilakukan berarti kan kalau dia sendiri tidak dapat berarti kan tidak kerja selama 5 tahun gitu loh jangan salahkan orang gitu loh berarti dia tidak dipercaya rakyat kalau dipercaya rakyat untuk apa jadi kedua partai binengan menambahkan pemilihan umum legislatif 9 April lalu tak ubahnya seperti sekelompok orang pencari kerja agar bisa duduk menjadi anggota legislatif atau menjadi wakil rakyat dalam usahanya tersebut berbagai macam cara dilakukan guna menarik simpati masyarakat mulai dari investasi sosial bahkan manipolitik hadinata tv9 lombok barat selamat menikmati